JURANGAN MILBAUYA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Um, Umi Kalau orang tuh nikah, kalau gak yakin boleh batal atau boleh mundur gak, Umi? Kalau gak yakin, boleh lah Namanya juga belum ada proses nikah Sedangkan sudah ada proses nikah aja Kalau misalnya memang harus batal ya Ada alasan memperbolehkan hal itu? Jadi boleh-boleh aja salah satu tempat ya, Umi ya Karena ini pasangan yang ini Jania tuh kesel ya Gara-gara Chandra Dia kayak mengundur-undur pernikahannya Oke, kenapa? Coba ceritain Jania keselnya kenapa sama Chandra, pacar kamu? Kita pacarnya udah lama banget, Mas, udah 4 tahun 4 tahun Ya, tahun lalu Chandra janjiin aku untuk kita menikah Dia udah batalhin 4 kali Dia bilang, ya betul Dia selalu ada alasan aja gitu Untuk membatali pernikahan kita Aku gak ngerti alasannya apa Seperti itu Chandra, kenapa? Jadi gini loh, Mas Uya Sebenernya aku gak mundur-mundurin pernikahan kita Aku lagi ngumpulin dana Sebenernya aku juga baru lulus sekolah Aku baru mulai bekerja juga Jadi aku gak ada niat buat ngundur-ngundurin pernikahan kita Gini sayang Kamu dari tahun lalu janjiin kita nikah Kamu selalu bilang Alasan nanti tahun depan Sekarang, kamu janjiin tahun ini bulan April kita nikah Dan kamu undur lagi bulan Agustus Aku gak ada niatan buat ngundur-ngundurin pernikahan kita yang Terus ini bawa-bawa ke tabungan apa nih? Itu tabungan apa? Ini sebetulnya tabungan ke pernikahan kita Kita udah nabung ini Udah lama banget Udah sekitar 2 tahun Dan jumlahnya lumayan besar juga Tapi aku cek ini nominanya malah berkurang Kan kalau bisa liat ini, kenapa bisa berkurang? Kayak gini Oke, jadi ini adalah tabungan Tabungan bersama Bersama buat biaya pernikahan Namun saldonya itu berkurang-berkurang terus Betul Kamu mempertanyakan ke Chandra kemana uangnya? Iya betul Gini loh mas, aku gak pernah pakai uang ini Aku juga gak pernah pegang uang ini Minggu-minggu ini kan aku pakai Aku pegang ATM itu Tapi aku cek disini Semua ini kesini gak ada Kayak jelas-jelas aku liat ya Oke, kenapa? Kamu ketemuin apa faktanya? Aku gak tahu ya Aku gak pernah pakai uang ini Apa ya, kamu curigian yang mana nih? Lihat deh mas Uya disini Disini tuh berkurang Dan disini tuh berkurangnya lumayan besar banget mas Uya Dan aku gak ngerti ini uangnya dipakai untuk apa Aku gak pernah pakai itu mas Aku cuma megang minggu-minggu ini Aku punya bukti Aku punya bukti Ini banyak ke debit nih Aku transfer disini Bukti kalau Mana coba liat aku terlihat buktinya Kau bisa liat ini Oke, ada bukti-bukti transfer Coba saya liat Ini ada bukti-bukti transfer Coba kasih mas Uya deh Ini ada bukti mas Uya deh Siapa? Coba aku Oke Nita Oke Agus Susetyo Oke Ini ada lagi Mulyani Ada lagi Putri Siapa nih? Putri Nita Agus Aku gak tau mas Uya Aku gak tau mas Uya Aku gak pernah terancur orang Aku nemuinnya di jakit kamu Aku nemuinnya di jakit aku Kapan? Kapan kamu nemuinnya? Dan ini adalah bukti transfer yang jumlahnya sama persis dengan jumlah yang keluar dari buku tabungan kalian berdua Itu udah ada print di bukunya loh Itu udah ada print di bukunya kamu gak mungkin ngelak Kamu gak bisa bohong Kamu gak percaya sama aku yang Aku gak percaya sama kamu ya Tidak ada buktinya Aku gak pernah pake yang Mungkin kamu pake buat belanja Kamu kan suka belanja Bukan suka belanja online Sob Kalaupun aku belanja aku gak mungkin pake uang tabungan kita Aku gimana sih? Ya dan aku pun aku gak tau yang masalah tabungan ini aku gak pernah pake sama sekali Ini buktinya apa? Ini buktinya apa? Ini buktinya apa? Aku gak tau ya Terus yang transfer ini siapa sayang? Siapa? Oke aku ngaku Nggak Oke aku ngaku kan enak Ayo ngaku apa? Aku pake uang itu buat transfer buat catering kita Buat pernikahan kita ya Apa? Buat catering Catering? Iya Kamu gak pernah ada omongan apa-apa sama aku? Mengenai masalah catering? Aku kan udah bahas ini sebelumnya Kita gak perlu pahas disini Yang ini masalah kita berdua gak perlu orang Gak bisa kalau misalnya kita gak bicara disini Jadi kamu gak akan peran aku sama aku Aku kan udah bicara sebelumnya sama kamu ya Soal catering catering apa nih? Catering buat pernikahan kita maksudnya Oke itu transfer yang namanya siapa? Kenamanya Nita Agus Putri atau Muliani yang catering nih? Ibu Nita Ibu Nita Ibu Nita Berarti ibu-ibu dia? Iya Oke ke ibu Nita ya Oke jadi ini yang ini Ibu Nita ini untuk catering? Untuk yang ibu Nita Kebetulan sekali kita memang sudah menyeliki di Yang namanya Nama-nama yang tertera Oh Hampir sama Bentar loh Apa? Kok jadi bawa-bawa ini? Bawa-bawa siapa? Mau bawa siapa? Nama-nama yang ada di transfer ini Coba kita seliki di Seliki di Seliki di binti mukidi Terus kenapa lo masih panik? Enggak aku enggak panik Yang mana yang catering terima ibu? Ibu Nita Ibu Nita Ibu-ibu tuh ya Ketakutan kayak gitu dong Ibu Nita tuh sekitar umur-umur sekitar ibu-ibu berapaan tuh? Ibu-ibu 40 ya 40 kelima puluh Kebetulan sekali Ibu Nita ada disini Kita panggil Bawa-bawa Ibu Nita sih Ini masalah kita berdua mas Enggak perlu bawa-bawa Ibu Nita dong Ya untuk mengklarifikasi Bener gak itu untuk catering? Mas coba ibu ditanya mana aku mau ketemu deh Enggak usah ya Enggak usah kalau misalkan ibu Nita datang kesini Aku pengen tahu Aku yang pergi Aku jadi kamu yang pergi Apaan sih? Kamu jangan jadi kabur gitu Kamu bisa main kabur gitu aja dong Main kabur aja, Mi Iya Biar selesai ini semua disini Ya kan aku dibangsi dulu Biar semua disini tau Biar semua tau disini Kalau kamu tuh buangin aku Mi, gimana nih? Kalau mau pergi berarti dia bersalah dong, Mi Kalau kata ibu Eh, kalau kata Umi Lu duduk aja dulu Jelasin siapa itu sebetulnya Ibu Nita Sebab tadi kan katanya Ibu-Ibu Ibu-Ibu bisa umur 40 Katanya bisa umur 50 Berarti saya juga termasuk kategori Ibu-Ibu dong Ya, itu lebih tua dari Ibu, Bu Lah Gue Ibu Nita ini lebih tua dari Ibu Ibu Umi Iya Oke, kita panggil aja, Mi Iya, iya, benar Bawa-bawa Ibu Nita bisa gak sih? Gak usah bawa-bawa Ibu Nita bisa ngasih? Gak usah bawa-bawa Ibu Nita bisa ngasih? Apa sih? Ini kan gak penting juga kamu tau ya Ini kan buat kita juga ya Iya betul Karena ini tuh kita makanya aku mau tau yang Ibu Nita tuh yang mana Ya, kamu gak perlu tau orangnya yang penting Catherine-nya siap aja Gak, gak, gak Mari Ibu Nita, Ibu Nita suruh keluar aja deh Gak usah, yaudah aku yang pergi ya Lo, lo, lo Lo, lo, lo Gak usah, yaudah aku yang pergi ya Gak usah, yaudah aku yang kayak gitu ya Kenapa kamu takut kayak gitu ya Kalau begitu mari kita panggil Ibu-Ibu Nita yang lebih tua dari Ibu Umi Ini kan belum, kenapa, 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 mesti kamu Oke Kalau begitu mari kita panggil Ibu-Ibu Nita yang lebih tua dari Ibu Umi Ibu Umi Kalau aku terlenggu dua bulan kamu kemana Iya nanti, nanti aku beresin Nanti kapa sih aku udah sabar Nanti aku beresin sama kamu Itu Ibu Nita, sekarang ini siapa aku tanya Hah, pesiat Suruh keluar terus dari tadi Ini soal Catherine-nya nih Oke, saya tanya dulu Lo ada urusan Catherine sama dia? Iya, ada mas Iya tuh kan Udah kan selesai masalahnya yaudah Yaudah, kalau emang bener Kenapa aku masih takut Tapi emang ada urusan Catherine kan? Iya, ada urusan Catherine Urusan Catherine-nya Kau yuk, makanya kita ke depan Kamu disini aja gak usah gitu Lah, kenapa aku gak boleh ikut ke Dalam Baik, kamu juga ikut ke depan Nah sekarang kamu siapa Marah-marah sama saya ya? Masa kamu siapa? Bentar dulu ya Ayo ke depan lo, yuk Catering, yaudah kamu tidak Ini urusan Catherine nih Apa-apa? Yang keras, yang keras Ini urusan Catherine, mas Jadi gak perlu orang tau lah Disini saya gak enak Saya juga mau Candra Kok aku ditinggalin di depan sih? Ya kan Ya gimana sekarang Kamu minta kejelasan Usaha kita Aku yang tadi udah bilang sama kamu Ini masalah kita Tapi kamu gak tau soal Catherine Mereka lagi bersepakat Mereka kayaknya lagi ngomong Suatu biran Danya, kamu disini dulu Saya pengen tau Dia berarti ini makin mencurigakan kan? Sekarang aku tanya, itu siapa? Itu tante aku ya Sekarang kalau emang bener itu tante kamu Aku minta bukti kalau itu tante kamu Ya, bukti Sekarang? Iya, sekarang Sebentar ya Tante Apa? Sekarang aku nanya Dua bulan ini kamu kemana? Aku disini Disini apa? Kalau aku gak kesini kamu gak bakal ada disini Aku gak bakal bisa ketemu kamu Aku gak kemana-mana Gak kemana-mana Gak kemana-mana Kamu duduk disini dulu Nanti kita beresin masalahnya sama aku Kamu duduk disini dulu Eh, udah belum? Cepetan Cepetan Tante Tante Tadi kamu mau manggil aku apa? Aku mau manggil kamu Yang Apa kenapa-kenapa? Yang Yang tadi lo ada disana tadi? Gak Sebentar ya Tante Enggak Aku tadi manggil Jen Apa? Jen Katanya yang apanya Jen gimana? Tadi Tan gue bilang sebentar ya Tan Tante maksudnya apa ya? Enggak, aku manggil sebentar ya Jen Aku gak manggil kamu Tan Winda, panggil aja tuh cewek panggil Saya sayunani kali ya Tan jadi Jen Yaudah yuk Tante bilang Kamu salah denger kali ya? Gak boleh Udah dapet izin dari masuk ya Kamu disini Yang berak untuk larang-larang masuk gak ada Duduk Silahkan Jelaskan Maaf nih ya Tante sebelumnya Apa? Ya aku mau jelasin sekarang Tante Tante siapa ya? Canda bilang Tantanya Tante 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 Terus kamu tadi buktiin kau dia tuh Tante kamu Tante apa sih? Calon istrinya dia bukan tantenya dia Tante Tante canda bilang ke aku dia dua tahun single Gak punya pasangan Gak punya pasangan Tante canda cuman istri Kamu tega banget sama aku aku mau bohongin aku terus ya aku bohongin kamu ya buktinya apa dia bilang oke tunggu sebentar maaf nama Mbak siapa Mbak Nita 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 ya bukan ibu-ibu berarti ya terus pertanyaan saya berikutnya kamu ada urusan catering bener dengan cowok ini Iya ada urusan catering iya tapi bisnis catering berdua punya bisnis apa bisnis catering berdua bukan catering pernikahan ini bukan loh bukan jadi kita punya bisnis catering untuk perusahaan yang kantor-kantor gitu masih punya usaha catering untuk yang perusahaan yang buat kasih catering ke kantor-kantor jadi kau bohongin aku jadi uang kita kalau buat bisnis itu enggak itu gue sama ibu Nita ibu Nita ini adalah cewek kamu sabar tante-sabar dulu mas bukan tante maksudnya tapi tadi dibilangnya tante belakang dibilang tante dibilang itu tante saya kamu kamu jangan bohong dong kamu jangan ngarang-ngarang cek aku nggak ngarang loh kamu sama Nita ini udah berhubungan berapa lama enggak ada hubungan sama Nita yang nggak ada hubungan tapi Nita nggak tahu kalau ini adalah calon istrinya dia bilang dia single selama dua tahun mas single dua tahun pacar-macaran selama dua tahun single bener-bener single kamu kecewa banget kenapa ya ya dia temen saya saya punya urusan tiba-tiba dia ngilang begitu ya saya kecewa oke jadi urusannya apa urusannya apa jadi saya punya bisnis catering sama Chandra bulan pertama dan bulan kedua dia kasih saya pemasukan ya sama bonus-bonusnya lah tapi di bulan ketiga empat dan seterusnya ngilang tiba-tiba nggak ada yang tahu dia kemana usaha catering iya dan di kontak nggak bisa bukan catering pernikahan bukan ya kalian berusaha catering iya Mas bulan pertama kamu berapa transfernya aku pokoknya total-total dapet ulu berapa kali transfer dua kali transfer transfer berapa berapa ya sebentar Iya sih berapa berapa 2 juta 2 juta Oke ini pas nih 2 juta Nita kedua 8.100 ini ya Oke jadi kamu memakai uang buat keuntungan catering dari uang pernikahan ini enggak dan kamu nggak bilang kalau kamu mau nikah pacar aja kami bilang ini namanya juga bisnis kan ada ya naik turunnya jadi Iya sekarang kalau kamu nggak ngilang wajar nggak kalau aku pikir kamu kabur kamu nggak ngilang kamu nggak ngilang kamu tuh nggak bisa dicariin kamu inget dong di konteks susah ya karena aku lagi kan aku mulai kerjaan baru-baru kerja aku tuh selalu banyak tau nggak enggak ya enggak aku nggak pernah bohongin kamu kamu percaya nggak sih sama aku ya aku nggak percaya ngapain oke jelaskan lu bener usaha berdua dia Iya mas terus kenapa lo ngilang enggak saya nggak ngilang mas saya sama sekali nggak ngilang aku selama ini kamu nganggap aku selama ini kamu bilang kalau kamu nggak ada hubungan apa kamu bilang kamu jumbo dua tahun nggak gitu loh ya ini kan masalah bisnis jadi nggak usah aku selama kamu selama ini kok emang kamu nggak yakin sama aku tapi kita nggak usah nikah aja ini kan masalah bisnis yang jadi nggak kurang-kurang bisa buat politik tapi cewek lu calon istri lu nggak tahu kalau punya bisnis catering ini terus lo mencampur adukan antara usaha lu dengan bagian keuntungan dari tabungan ini lagi ya ini kan intinya buat kita berdua juga masuk ya tapi kamu harus tetap dapet persetujuan dari calon istri kamu dong untuk di apa untuk pakai tabungan bersama itu kan tabungan bersama kalau kamu udah pakai sendirian tanpa sepengetahuannya dia ya berarti kamu bohong oke Nita maunya apa aku sih mau kejelasan bisnis aku aja Mas terus aku mau uang aku kembali semuanya uangnya kembali ya gimana Candra Iya nanti aku pasti balikin sama kamu dit aku harus nunggu sampai kapan lagi iya nanti sabar nantinya kapan udah jelasin apa tadi udah jelasin itu nanti urusan nanti terus aku udah nunggu dua bulan loh ya namanya juga bisnis nih gimana nih turun mereka sepakat untuk bisnis tapi wanita minta uangnya kembali ya sebetulnya sebentar saya pertama dari sifatnya sikapnya Candra ngambil tabungan tanpa izin dari tante tadi ya cantanya katanya dia ya emang tadi dengernya begitu kan ya bukannya ngompor-ngomporin emang tadi dengernya begitu kan manggilnya dibilang itu pun juga sudah melanggar karena kan walau bagaimanapun itu tabungan berdua kan ya harus ada izin kecuali kalau bahasa kasarnya kecuali kalau duit lu can terserah dah lu mau ngomong mau kagak mah si neng tante nggak masalah tapi ini kan berdua terus lagi kalau dengan masalah si neng yang yang tadinya ibu-ibu lebih lebih tua dari saya ya kan itu kan akad awalnya musyarokah akad awalnya adalah mudorobah kerjasama-kerjasama-kerjasama terus ada keuntungan diberikan kepada si neng pemilik modal ya terus bulan ketiganya ya namanya orang dagang itu juga nggak harus untung terus neng bisa juga ada-ada ketidakuntungannya cuma salahnya Chandra kenapa enggak masing-masing soalnya perusahaannya dan belum bayar ke saya juga ya itu yang perlu unitannya lagiannya belum dapet ya kamu usaha untuk catering yang makan siang karyawan-karyawan kantor Iya ketiga keempat kenapa kamu belum bagi keuntungan karena anak dari perusahaannya juga belum lagi bayar kenapa kamu nggak bilang aja apa dia kalau dia jangan ada kabar apa hilang tiba-tiba enggak aku enggak enggak ada sekarang terserah lo yang penting gua mau bulan ini ditransferin full utuh ya kok jadi kayak gini kesannya jadi saya punya utang sama orang kan malu nggak banyak orang dilihatin lu nggak punya utang dia kan ya enggak ini kan saya bisnis sama dia ya udah lo ngomongin sama dia iya saya udah buktinya masih bawa perusahaannya belum keluarin ke saya apa saya ada buktinya buktinya kalau kalau dari perusahaannya belum transfer ke saya ada bukti apa SMS coba Oke ini SMS kamu ke bagian penagihan perusahaan itu Oke dia nanya bilang selamat siang Bu Bagaimana dengan tagihan catering saya tiba-tiba selagi maaf untuk sekarang belum ada jadwal pembayaran kira-kira baru bulan depan Oke kamu jawab lagi ini ya Oke maaf Bu karena saya ditanya terus sama partner bisnis saya seolah-olah jadi saya yang yang menipu padahal tidak tolong Ibu terangkan kepada partner bisnis saya gitu terus kata ibunya itu bukan urusan kita itu urusan antara kamu dengan partner bisnis kamu ini masalah ya ya berarti emang ini ya benar ya cuman lo takut aja kali ngomong dia Mas Uya aku enggak aku nggak percaya banget kalau misalkan uangnya cuman ditransferkan kita aja pasti ada yang lain tapi ibu putri siapa ibu putri itu ibu putri yang ibu putri Oke siapa siapa lagi siapa lagi saya juga udah cerita yang aku juga udah cerita sama tim Mas Uya biar tim Mas Uya aja yang ceritanya apa sih Mas Putri ada apa sih Jadi sebetulnya cowok lo itu cerita ke kita kalau dia tuh katanya ketipu ya sama cewek yang namanya ibu putri dimana lo katanya minjemin uang terus orangnya hilang gitu iya apa hubungan lo dengan ibu putri sampai lo minjemin duit kita eh temenan doang Mas sama ibu putri ibu-ibu lagi ya temenan doang ini ibu-ibu ya oke terus ada temenan terus bu putri minjemin duit ke saya dia lost contact oh jadi sebetulnya uang ini kepake buat karena kamu ketipu dengan nama ibu putri itu ibu-ibu ya itu temen saya ya tapi ibu-ibu bukan cewek lo iya itu ibu-ibu mana buktinya perlu aku telepon coba telepon halo 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 bu putri oh iya kenapa oh lagi meeting ya iya baik sini gue yang ngomong sebentar semangasih bu putrinya lagi meeting mas kasih ke gua dong soalnya bu putrinya lagi meeting katanya mas coba di speakerphone speakerphone yaudah saya speaker ya saya telepon lagi mas mas gak perlu ya ini gak diangkat mas sama bu putrinya lagi gak apa-apa gue dengerin gue bohong kan ini bu putrinya gak ngangkat mas gak apa-apa gue tungguin aku pengen kamu telepon putri sekarang yang kodayu putri itu katanya bu putrinya lagi meeting lagi ada meeting kamu bohong yaudah sekarang speakerphone yaudah speaker sekarang yaudah ya itu gak diangkat yang bu putrinya lagi ada meeting oke gini deh gue usah ngomongin bu putri karena dari cerita lo ke kita jadi mereka cerita dia cerita miketim kita kalau kata dia ketipu sama nama ibu putri kita penasaran bener gak cerita dia kita pun mencoba mencari yang namanya ibu putri sulit sekali mencari yang namanya ibu putri itu ya kan dan kita sempat ketemu teleponnya akhirnya teleponnya tapi pas saat kita telepon diangkat di reject tapi dia hanya mau melakukan hubungan lewat SMS karena putri itu ternyata adalah yang dimaksud dia bisnis online nih bisnis online oke apa jangan-jangan uang lo juga ada urusan yang mau bisnis online bu putri ini gak ada mas gak ada ya akhirnya kru mencoba janjian cash on delivery COD kalau orang bisnis online tuh nih kalau barang-barangnya mahal atau beli dari lebih dari dua bisa di ketemu dan kita janjian hari ini dan udah datang dari tadi sebetulnya dan kita janjian hari ini dan udah datang dari tadi sebetulnya kita tadi disini kenapa bawa bawa bu putri sih mas ini kan masalahnya kita berdua gak usah perlu bawa bu putri tiba-tiba ya enggak apa-apa ayo ayo yuk temunya di belakang dulu ya Umi ini sambil ngenakin hati berhasil kita namanya ibu putri eh gimana ibu-ibu ibu 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 ya ibu ibu umuran berapa kira-kira baby putri itu udah banyak belakang puluh apa 40 an eh gimana dia masuk aja bagaimana bukan ibu-ibu masih muda cantik cantik pat colon ngedalem bilang jadi telepon dia telepon tuh dia telepon lo nelfon siapa sih? enggak nelfon temen gue mas apa? nelfon temen saya kok lagi telepon-teponen sih? enggak tadi temen saya nelfon temennya telepon-tepon temen dia telepon dia telepon iya eh curu masuk denok pasangin mic kita akan segera mulai acara hari ini untuk main game sebak lagu penonton udah siap semua? yaaah penonton yang baru masuk arab handphone di silence karena kita segera memulai syuting quiz kepoin deh oke sekarang kita mau bagi-bagi hadiah buat penonton yang ada di studio sebelum kita panggil ke bidang tamu kita tebak lagu yang tau tujuh tangan ya musik oke saya mau tanya sama mbak yang ini yang pake baju merah nih cantik nih kayaknya nih tau judul lagu barusan? enggak tau enggak tau? enggak tau? enggak tau? saya ingin masuk mbak kesini siapa? saya lagi sama temen saya terus kok masuk kesini? iya katanya ya disuruh ikut aja disuruh ikut apa? disuruh ikut lagi ada quiz katanya disini iya iya mbak masuk jadi peserta selamat selamat jadi peserta quiz oke 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 hadiahnya buat mbak siapa namanya? putri mbak putri ya? iya mbak putri mi mbak putri mbak putri ibu-ibu mi empat duluan oke silahkan duduk dulu emang kenapa sih mas? emang kenapa? aku duduk dulu aja aku duduk dulu ini ngapain sih mas? saya mau pulang aja kenapa pulang? enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah panik ya oke jadi gini kebetulan kita ini adalah acara yang selalu memungkinkan buat orang siapa aja masuk ke panggung gitu jarang-jarang nih jadi beruntung nih buat mbak putri nih iya mbak tadinya dateng ke studio trans tujuh nih ada peru apa tadinya? aku cuma mau CODN doang tadi apa? CODN doang CODN iya terus? cuma CODN akhirnya aku disuruh masuk dulu punya pacar tapi ada deket sama orang? lagi deket atau punya pacar? iya lagi deket inisialnya? inisialnya C C? inisialnya C? iya belakangnya? bisa disana ada apa sih sebenernya itu putri-putri yang ini bukan? bukan bukan ya kamu kita ngobrol di belakang aja yang enggak enggak Chandra? kamu ngapain ada disini? nah ini ada apa kok sebenernya? oke oke duduk dulu ini kok ada Chandra disini juga? kenal sama Chandra? kenal? ini yang namanya Ibu Putri Chandra? iya mas iya Ibu Putri ibu ibu-ibu umur 40-50 ya oke silahkan Pak Chandra duduk Pak Chandra kebetulan sekali kebetulan sekali ini oke saya mau tanya dulu Mbak Putri bingung ya? iya Mbak Putri kenal sama Chandra tuh apa hubungannya? kenal sama Chandra itu awalnya saya tuh kayak cuma temenan biasa aja sama dia terus udahannya saya emang sempat punya masalah lah sedikit sempat punya masalah sedikit sama Chandra? iya masalah bisnis sebenernya masalah bisnis? iya maksudnya apa nih? kamu bisnis sama Chandra? iya aku bisnis sama Chandra jadi Chandra yang menjemuang kamu menjemuang? kamu menjemuang? sebenernya jadi kamu menjemuang sama Dan kamu bayarin dari hasil tabungan kita berdua untuk nikah? enggak ya kamu kamu tuh maunya apa sih? kalau emang kamu udah gak ada kita nikah kita putus aja sekarang? enggak ya enggak kayak gitu enggak kayak gitu apa? terus kayak gimana? mau kamu tuh apa sekarang? Chandra jadi sebenernya dia tuh siapa? enggak ya enggak ya enggak ya enggak ya sore-sore nyantai ya kan duela kayaknya lagi santai banget nyata nih iya dong yaudah kalau gitu beli air deh galonnya abis aduh kok tiba-tiba perut atas sakit ya aduh win suruh yang lain aja deh sakit perut nih belum makan lemes jangan beli galon belum makan yaudah deh win aja yang beli galon pake beli nata makanan ya makasih makasih nih makanan ini iya makasih galonnya berat banget wino gak kuat bantuin dong angkatin wino gak liat nih atas sakit begini kan belum makan lemes tenaganya nih kok kopinya tinggal setengah ya abis tadi gak ada air sih disini haus main minum ya tapi kan nanta katanya sakit perut belum makan udah minum lu aku eat coffee tenang luak white coffee kan nyaman di lambung oh iya ya kan lupa kalau kopinya nyaman di lambung itu ya luak white coffee the real white coffee candra jadi sebenernya dia tuh siapa dia tuh apa baik gue temen baik temen baik oke 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 sekarang nah sekarang coba lu jelasin sebenernya aku minta maaf sebelumnya kita udah gak bisa sama-sama lagi aku pertama bilang kalau aku tante kamu ini kamu bilang sama dia kayak temen baik dan sekarang kamu bilang kita putus itu mau kamu sama ini aku minta maaf tega ya kamu sama aku ya emang kita udah gak bisa sama-sama lagi jadi aku mau minta putus sama kamu untuk urusan tapungan biar kita nanti urus berdua gak usah perlu disini gak perlu dihubungan channel ini tuh sebenernya ada apa sih enggak itu aku gak ada apa-apa sama dia itu sebenernya mantan aku apa kan gak ada apa-apa itu siapa mantan aku mantan kamu ya barusan tadi mantan loh maksud kamu apa ngomong mantan perasaan tadi dia bilang ya calon istri monika itu mantan aku pun mantan iya kan tadi kamu baru diputusin kan iya itu mantan aku itu tuh selama ini itu mantan aku akan muncul lagi jadi sama ini kalian prajadian atau kamu doain aku kita urusin pas saling udah deh udah udah saling udah kelar ini tuh sebenernya ada apa sih aku makin bingung aku jadi gak enak banget sebenernya hoi 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 eh dipake lumi tuh dipake lumi tuh sandra jangan dipegang-pegang ntar ke selewok tuh yang putri kalau mau ngomong ngomong aja tapi sekarang sebelumnya ini saya mau tanya dulu dia putusin ceweknya yang mau nikah karena apa dulu alasannya nih iya karena apa sih emang gue udah gak cocok sama dia masih ya gak cocok iya gak cocok atau ada gebetan lain gak cocok sama dia kenapa lo gak putusin dari dulu karena gue gak enak gak enak gak enak sama siapa sama dianya sama orang tua sama orang tua sama dianya gimana tuh umi ya sebetulnya soal cinta itu kita gak bisa paksakan bos tapi kalau dengan cara begini mak siapapun juga merasa sakitnya tuh disini maaf umi sebelumnya jadi saya juga gak salah kalau misalkan saya udah gak suka jadi saya gak bisa dipaksain dong umi perasaan saya ke dia iya umi umi ngerti itu karena sebelum elu lahir gue udah udah lahir duluan soal cinta itu emang kita gak bisa paksain tapi kalau seandainya posisi elu sekarang seperti neneng-neneng yang tadi enak apakah gak gitu aja coba kalau seandainya lo digituin tabungan dipakai kemudian diputusin begitu aja gak umi gini jadi karena tabungan itu saya berani pakai karena disana juga ada uang saya juga gak sepenuhnya uang dia juga orang diam tapi lu gak izin kan nah itu tapi itu setengahnya ada uang saya umi jadi saya berhak pakai dong buat atas tabungan itu ya gak tahu dah masalah tapi ke tabungan bersama harus izin ya iya terus lalu transfer ke dia apa urusan apa tuh untuk urusan bisnis mas untuk urusan bisnis sekarang lu ada rasa gak sama dia nih pacaran bu apa enggak nih enggak 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 tadi lu mau ngapain tadi tuh gini Put sebenarnya aku itu suka sama kamu dari dulu aku udah suka sama kamu ya yang tadi itu cewek siapa itu mantan aku mantan iya baru mantan awas muncul lagi awas muncul lagi mantan iya mantan yakin iya yakin kamu mau gak jadi pacar aku maaf ya sebelumnya Chandra aku gak pernah suka sama kamu aku tahu dari awal kamu suka sama aku makanya aku gak jauh dari kamu tapi kan kamu tadi bilang kamu deket sama cowok yang inisialnya C iya emang inisialnya C bukan Chandra itu siapa tapi bukan Chandra namanya Chakra Cakra Chakra Chakra bukan kamu iya itu tuh Chakra bukan Chandra oh gitu iya iya gimana dong jadi lu gak pernah ada perasaan apa-apa sama dia gak pernah tapi sama Chakra juga belum pacaran baru deket iya bukan Chakra gak ada perasaan apa-apa gak ada perasaan apa-apa lu udah ke GR-an gara-gara dia dinyebut inisial C iya soalnya lu putusin tuh cewek lu tadi calon istri lu iya karena saya udah gak suka sama dia udah gak suka sekarang lu nyesel gak? enggak mas lu gak nyesel nih? utusin itu ditolak disini gak nyesel? enggak ya lu jombok ya sekarang ya ya karena emang itu udah jadi keputusan saya saya udah gak cocok sama dia oke oke yaudah eh nih tungguin dulu buat cowok-cowok makanya jangan kepedean jadi orang disebutin inisial C udah merasa dirinya nama bisa aja ya kan kayak saya namanya Yuyun bisa aja ada Yuni benar yaudah ya sekarang jadi lu gak nyesel sama sekali nih? ya ini mungkin salah saya mas yaudah dan lu emang gak ada perasaan apa-apa sama dia? gak ada sama sekali oke nanti kita tukeran pin whatsapp aja ya ini tipe saya campra bukan Uya oh bukannya yaudah kalau gitu terima kasih banyak sampai ketemu lagi di rumah Uya uang bisa bikin orang senang tiada kepala uang bikin mabuk kepayah uang bisa bikin orang senang tiada kepala uang bikin mabuk kepayah wow wow uang uang lagi lagi uang wow uang 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 terima kasih baru saja anda seksikan selamat menikmati